Intro Shalom selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Kami 19 Oktober 2023, Zagaria dan Elizabeth bersuka cita dalam seorang putra. Tukas 1 ayat 13 dan 14. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut hai Zagaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau namai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Dari antara orang-orang yang setia di kalangan orang Israel yang telah lama menentikan kedatangan Mesias, bangkitlah sang pelopor bagi Kristus. Imam Zagaria yang sudah tua dan istrinya Elizabeth, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan dalam hidup mereka yang tenang dan suci, cahaya iman bersinar seperti semua bintang. Dan dalam hidup mereka yang tenang dan suci, cahaya iman bersinar seperti semua bintang dalam kegelapan hari-hari yang penuh kejahatan itu. Kepada suami istri yang beribadah ini telah dijanjikan seorang anak laki-laki yang akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Sagaria tinggal di seluruh pegunungan Judea, tetapi ia telah pergi ke Yerusalem untuk bekerja seminggu lamanya dalam baik suci. Suatu kewajiban yang dituntut dua kali setahun dari imam-imam menurut gilirannya. Ia sedang berdiri di muka masbah keemasan, di dalam bilik yang suci, di bait suci. Asap dupa bersama doa bangsa Israel sedang naik di hadirat Allah. Tiba-tiba sadarlah ia akan hadirat ilahi. Seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan masbah, pembakaran ukupan. Tempat malaikat itu berdiri adalah sebuah petunjuk bahwa ia membawa kabar baik. Tetapi Sagaria tidak menghiraukan hal ini. Bertahun-tahun lamanya ia telah mendoakan kedatangan penembus. Kini surga mengutus pesuruhnya untuk memberitahukan bahwa doa itu sudah hampir menjawab. Akan tetapi kemurahan ala tampaknya terlalu besar baginya untuk dipercaya. Ia dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan diri. Tetapi ia disapa dengan jaminan yang mengembirakan hati. Jangan takut hai Sagaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia akan penuh dengan roh kudus. Alfa dan Omega Jelit 5, halaman 87-88. Kiranya renungan di pagi hari ini boleh menguatkan iman percaya kita sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu berat kami sepanjang malam istirahat boleh bangun pagi ini. Kembali kami dikuatkan dengan firmanmu. Berkati firman ini Tuhan sehingga boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada biarlah janji penglindungan penyertaan Tuhan. Boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, anak saudara kami. Kami perserahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Aamiin. Tuhan berkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari.